Apakah ada pahala memelihara kucing? Termasuk di Indonesia. Selain lucu dan mengemaskan, kucing juga dapat menjadi teman yang setia dan menyenangkan. Namun, apakah memelihara kucing dapat memberikan pahala? Pahala dalam Islam, sebelum membahas lebih jauh tentang pahala memelihara kucing, mari kita mengingatkan bahwa dalam Islam, setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan niat karena Allah SWT dapat memberikan pahala. Bahkan perbuatan kecil seperti memberikan makanan kepada hewan lapar dapat menjadi amal yang besar di sisi Allah SWT. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa seorang wanita yang memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan di gurun, maka Allah SWT mengampuni dosanya karena perbuatan baiknya tersebut. Dalam konteks ini, meskipun hadis tersebut berkaitan dengan anjing, namun dapat dijadikan sebagai dalil bahwa memberikan kebutuhan dasar hewan yang dipelihara akan mendapat pahala dari Allah SWT. Selain itu, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa seseorang yang memberikan makanan kepada kucing yang lapar akan mendapat pahala atas perbuatan baiknya tersebut. Dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa Allah SWT akan memberikan rahmatnya kepada orang yang merahmati makhluknya yang lain. Manfaat memelihara kucing, selain dari sisi agama, memelihara kucing juga dapat memberikan manfaat kesehatan dan emosional bagi pemiliknya. Kucing dapat memberikan kebahagiaan, mengurangi stres, dan meningkatkan perasaan positif. Kucing juga dapat menjadi teman yang setia dan dapat membantu mengurangi rasa kesetiaan. Namun, sebagai pemilik kucing, kita juga harus bertanggung jawab untuk merawatnya dengan baik. Kita harus memberikan makanan yang sehat dan cukup, memberikan tempat yang nyaman untuk beristirahat, serta memperhatikan kebersihan dan kesehatan kucing. Kesimpulan, demikianlah, dalam Islam, memelihara kucing dapat memberikan pahala bagi pemiliknya. Namun, selain dari sisi agama, memelihara kucing juga dapat memberikan manfaat kesehatan dan emosional bagi pemiliknya. Oleh karena itu, memelihara kucing dapat menjadi kegiatan yang baik untuk dilakukan, asalkan kita juga bertanggung jawab dalam merawatnya dengan baik. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami untuk video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.